Intro Acara ini dipersembahkan oleh Diskom Info Kebupaten Cirebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa RCTV Langkah Badani Program Cirebon Karton Smart City Ini dipersembahkan oleh Diskom Info Kebupaten Cirebon Kembali hadir untuk Anda Pastinya bersama saya Nog Novi Dan host utama kita ada Kang Imron Oke, Kang Imron sehat ya Kang? Alhamdulillah sehat Sehat, oke luar biasa Kita buka masker ya Kang ya Ya malam hari ini pemirsa RCTV kembali kita berbincang Terkait dengan aspek yang mendukung penerapan Smart City di Kabupaten Cirebon Yaitu Smart Technology Jadi peran teknologi Smart City pasca pandemi Oke, Smart Technology ini penting sekali ya Kang Kita harus mengikuti juga perkembangan zaman Jadi teknologi di kehidupan sekarang itu sangat penting Kehidupan orang tergantung di dalam teknologi sekarang itu Dan kehidupan kita ada di genggaman tangan kita dengan melalui teknologi Teknologi, jadi kita harus melek teknologi ya Baik ya, untuk berbincang pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan langsung saja menyapa Ada Pak Sugeng Darsono SHMM selaku PLT Kepala Diskom Info Kabupaten Cirebon Assalamualaikum Bapak, apa kabar nih? Assalamualaikum Ketemu lagi ya sama Pak Sugeng Selain ada Pak Sugeng disini juga ada Bapak Abdul Holik selaku Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian di Stukcapil Kabupaten Cirebon Apa kabar Pak Holik? Alhamdulillah saya telah mencari Kabupaten Cirebon Iya, Pak Holik ini hadir mewakili Pak Ades Tiyadi ya Selagi Kepala Diskom Info Kabupaten Cirebon Nah, kemungkinan soal teknologi ya Kita juga harus tahu Kita merasakan semua ya Kang Ibron ya Saat pandemi ini mobilitas kita dibatasi Aktivitas, terus juga ruang gerak kita juga terhambat juga Karena memang tidak boleh ya Kang ya Dengan penyebaran virus COVID-19 yang cepat ini Tapi teknologi itu menjadi hal yang penting Agar pelayanan kepada masyarakat juga bisa maksimal Jadi kita ini masyarakat Teknologi ini adalah satu peralatan kita Untuk memudahkan kita Untuk kita berinteraksi Untuk belajar Untuk bekerja Tapi teknologi juga ada Bawa pengaruh terhadap kita Jadi kayak kita gitu Kemudahan Kemudahan itu kita bisa ditunjukkan teknologi Kita ingin tahu dulu Saya waktu masih sekolah dulu Bahkan itu Kalau ingin tentang masalah Ada Amerika, Inggris, Arab Kan kita harus buka-buka kuliah Sekarang tinggal buka aja Ambil gadget handphone ya gitu ya Mau apa aja tentang apa Itu kita buka ke Google Semua itu ada muncul ya Tapi awas hati-hati Titip kepada orang tua Dan yang guru-guru Anak-anak kita juga Tidak sedikit ada Dari habar berita Bahwa anak-anak ini Ternyata salah menggunakannya Timbulah hal-hal yang negatif Jadi harus tetap diawasi Harus diawasi tetap gini Ngomong-ngomong soal pengawasan Untuk smart city Di Kabupaten Cerbun Seperti apa nih Untuk teknologi Yang mendukungnya Untuk Kabupaten Cerbun Kita Areka berbaik Dari Pak Segeng Oke Ini Bapak bisa jelasin Pada pemirsa HTP Ngomong-ngomong seberapa nih Pak Untuk penerapan smart city Di Kabupaten Cerbun Dengan terobosan-terobosan terbarunya Terima kasih Mbak Nopi Terima kasih Pak Sejin Pak Bupati Berbicara tentang smart city Kita harus paham dulu Tentang hatinya Nah smart city ini Pengertian sederhananya adalah Kota cerdas Cerdas kotanya Cerdas manajemennya Dan cerdas warganya Nah Kabupaten Cerbun Alhamdulillah Sejak tahun 2018 Masuk Dari 546 Kabupaten Kota Se-Indonesia Dipilih 100 Kabupaten Kota Termasuk salah satunya Kabupaten Cerbun Jadi Kabupaten Cerbun ini Masuk ke Gerakan 100 Kabupaten Kota Menuju Smart City Jadi Masih menuju Smart City Karena di Indonesia Belum ada smart city yang real Karena untuk Memujudkan smart city yang sebenarnya Perlu ada tahapan Indikator yang Cukup wajah Dan itu tidak bisa ditemukan Dalam Dekade 5 tahunan Dan Alhamdulillah Di tahun 2018 Kita lolos Karena Smart City ini Program 6 kementerian Dan lembaga Jadi kementerian Dalam negeri Kementerian Kominfo Terus dari PUPR Kementeriannya Terus dari Menpan RB Dari Bapenas Dan juga dari Kementerian Keuangan 6 lembaga inilah Yang menggait Memfasilitasi Mensosialisasikan Untuk Menghantarkan 100 Kabupaten Kota Menuju Smart City Dari mulai Pembuatan Dokumen Dokumen Smart City Master plan Smart City Bahkan Membuat Roadmap 5 tahun ke depan Jadi kita dalam 2018 Sampai 2003 Sudah ada Roadmap Kegiatannya Tiap tahunnya harus begini Dan itu Alhamdulillah Semuanya Terlaksanakan Salah satu bukti Kemarin Kami sudah melakukan Bupati Bahwa Kepada Cirebon Mendapat Penghargaan Tentang Smart City Terutama Dimensi Kementerian Kominfo Luar biasa ya Pak Untuk Keberhasilan Terlaksannya Smart City Kepada Cirebon Ini Bukan menjadi Tanggung jawab Sepenuhnya Disko Minko Tetapi Semua stakeholder Terutama Komitmen Pabupatinya Yang luar biasa Terus Dukungan SKPD Terutama warganya Jadi Kalau kita sudah Membangun Infrastruktur Smart City Kalau masyarakatnya Tidak memanfaatkan Percuma Kemudian juga Pemerintah Sebagai Penggerak Dan sebagai Enabler Enabler itu Apa nama Fasilitator Dan selagus Memberikan solusi Manakala ada Permasalahan Di daerah Tadi pendapatkan Penghargaan Itu dalam hal apa Pak Bisa dijelaskan lagi Pak Detailnya Pak Kita ada 6 dimensi Salah satunya Ada dimensi Smart City Yaitu Tentang Mitigasi bencana Dan Desa tangguh bencana Yang inovasinya Dari BPPD Kabupaten Cirebon Kemudian juga Penghargaan yang kedua Pak Bupati Saya belum laporan Yang pertama Pengganggaan Top leader Top leader Pak Bupati Sebagai Penggagas Top digital Di Kabupaten Cirebon Dan juga Penghargaan ketiganya Digital Award Dari Kementerian Untuk Kabupaten Cirebon Banyak Banyak juga nih Torehan prestasinya Bapak ya Oke Jadi Untuk penerapan Smart City ini Perlu juga ya Dilakukan dengan Inovasi-inovasi terbaru ya Pak Sugeng Dalam pelayanan Jadi Berbicara Smart City itu Tidak lepas dari Masalah inovasi Dan kita sudah Membuat 6 dimensi Smart City Yang pertama Dimensi Smart Government Yaitu Inovasi Untuk Memujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik Apa implementasinya Itu harus Membuat Inovasi Baik itu Mengenai Pelayanan publik Yaitu Pelayanan Informasi Kepada masyarakat Ini sudah Banyak Dibikin oleh SKPD Seperti Distub Ada Sintren Di Perizinan Ada Sistem Online Pendaftaran Terus Di BKPSDM Ada Merit Sistem Dan sebuahnya Untuk memberikan Kebudahan Kepada masyarakat Kemudian Ada dimensi Smart Branding Smart Branding Itu inovasi Untuk Memasarkan Mempromosikan Tentang produk Unggulan Di Kabupaten Cirebol Kita Punya Banyak produk Unggulan Baik Unggulan Tentang Wisata Untuk Kerajinan Terus Hasil Tanaman Salah satunya Smart Branding Ini adalah Tagline kita Cirebon Katon Smart Branding Smart Branding Untuk Kepada Cirebon Kemudian Smart Ekonomi Smart Ekonomi Inilah Yang Dalam Masa Pandemi Sangat Bermanfaat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Itu Dengan Memberikan Pelatihan Masyarakat Tentang Ecommerce Yang Punya Produksi UAMK UKMKM Ini Produksinya Bisa dipasarkan Melalui Online Tentunya Kemudian Smart Living Smart Living Ini Untuk Memberikan Anivasi Dalam Rangka Interaksinya Masyarakat Tidak Ada Batas Satu Sama Lainnya Sudah Punya Aplikasi Tentang PSC 119 Punya Dinkas Ini Memberikan Pelayanan Gawat Haruat Yang Diputukan Oleh Masyarakat Dan Juga Salah Satunya Adalah Memberikan Layanan Tentang Layak Hidup Kepada Masyarakat Layak Anak Layak Diversibilitas Dan Juga Mewujudkan Perumahan Yang Tidak Layak Kuni Menjadi Layak Kuni Yang Terakhir Smart Environmental Ini Inovasi Di Bidang Lingkungan Hidup Kita Sudah Menggagas Pak Bupati Menghendaki Di Kabupaten Segera Mengwujudkan Tempat Pengelolaan Sampah Yang Benar-benar Apa namanya Bisa Tentang Ucapkan Kemudian Membangun Bank Sampah Di masing-masing Desa Dan juga Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Untuk Tidak Membuah Sampah Pendemarangan Dan Menjaga Pencemaran Lingkungan Banyak Hal Yang Sudah Dilaksanakan Oleh SKPD Tapi Tidak Cukup Berdiri Sampah Disitu Karena Inovasi Harus Tetap SKPD Harus Selalu Berinovasi Oke Harus Terus Berinovasi Ya Kak Imron Jadi Kita Di Keupatan Cerbon Yang Memang Kita Masyarakatnya Juga Banyak Yang Pedesaan Tapi Di Situasi Kondisi Jaman Global Saya Menginginkan Kepada Para SKPD Ini Kita IT Atau Teknologi Ini Kita Harus Merambah Kepada Masyarakat Jadi Walaupun Kita Orang Daerah Tapi Wawasannya Wawasan Kota Dan Kita Untuk Bisa Berinovasi Penggalian Potensi Desa Supaya Agar Para Pengurus Desa Itu Dia Tahu Tentang Perkembangan Di Desa Di Lain Kabupaten Supaya Akan Timbul Berinovasi Apabila Orang Ini Ada Tambah Wawasan Jadi Wawasan Itu Akan Bertambah Dia Akan Timbul Inovasi Yang Potensi Daerah Itu Akan Bisa Dikembangkan Maka Saya Dari 412 Desa Dan 12 Kelurahan Itu Kita Terpasang Di Paper Optik Oke Jadi Ini Tentang Inovasi Ini Memacu kita Juga Dari Masing-masing Dinas Juga Disuk Apalagi Apalagi Pandemi Ini Termasuk Layanan Dengan Daring Dan Apakah Ada Kendala Dijawab Nanti Ditahan Dulu Tapi Kita Harus Pemirsa Anda Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Kami Di Cirebon Kato Smart City Di Persembahkan oleh Disko Minfo Kabupaten Cirebon Baju Bersama Kang Imron Menuju Smart City Kabupaten Cirebon Acara ini Dipersembahkan oleh Disko Minfo Kabupaten Cirebon Acara ini Dipersembahkan oleh Disko Minfo Kabupaten Cirebon Baik Bumir Terima kasih Anda masih menyaksikan Cirebon Kato Smart City Dipersembahkan oleh Disko Minfo Kabupaten Cirebon Maju Bersama Kang Imron Menuju Smart City Kabupaten Cirebon Oke Dalam hal Pelayanan Ini Saat Pandemi Ini Ada Juga Yang Dibatasi Jadi Kita Beralih Kedari Online Dari Perizinan Kemudian Hal-hal Yang lain Sekolah Juga Begitu Ya Di Sudk Cirebon Juga Pasti Mengalami Terkena Dari Pak Halik Bagaimana Untuk Penerapannya Sebelumnya Saya minta maaf Kepada Pupati Pesan Dari Pak Hadis Untuk Menyampaikan Salamnya Karena Beliau Sedang Sakit Beliau Tidak Bisa Hadir Untuk Menepati Acara Ini Coba Sembut Pak Ade Kami Dari Disuk Capil Kabupaten Cirebon Di Masa Pandemi Sebelumnya Kita Punya Inovasi Yang Namanya Sintren Sistem Informasi Terpadu Kependudukan Antisipasi Kemungkinan Kemungkinan Di Tahun-tahun Kedepan Sebelumnya Sudah Sudah Diterapkan Di Disuk Capil Kabupaten Cirebon Yang Sekarang Sudah Berjalan Aplikasi Tersebut Dan Alhamdulillah Aplikasi Sintren Tersebut Sudah Diperbukan Sama Bapak Bupati Tanggal 20 Juli Tahun 2021 Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah Berjalan Sesuai Keinginan Masyarakat Tapi Di Sisi Lain Dari Pelayanan Daring Yang Sudah Berjalan Pelayanan Tetap Buka Tetap Berjalan Tapi Dibatasi 50% Di Masa Pandemi Sekarang Sangat Rawan Sekali Untuk Tersebarnya Virus COVID-19 Yang Sebelumnya Bulan Juni Tahun 2021 Yang Sekarang Staff Saya Satu Orang Meninggal Terpapar COVID-19 Pas Terjadi Musibah Itu Pelayanan Dibatasi 50% Dari Jam 7.30 Sampai Jam 12.00 Kemudian Apa sih Keuntungan Dari Aplikasi Sintren Itu Yang Jelas Masyarakat Di Kabupaten Cirebon Ada 40 Kecamatan Dan 412 Desa Masyarakat Tersebut Sudah Bisa Menikmati Pelayanan Aplikasi Dengan Memasukkan Ke Browsing Kebetulan Kita Belum Punya Aplikasi Di Playstore Karena Masih Menuju Ke Aplikasi Playstore Tersebut Masih Sementara Masih Menggunakan Web Browser Yang Beralamatkan Di Disuk Cirebon 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 Semua Masyarakat Bisa Melakukan Permohonan Di Website Tersebut Dari Mulai Pembuatan KTP Pembuatan Akte Kelahiran Dan Kematian Perkawinan Dan Perceraian Ada Dari 23 Pelayanan Tersebut Alhamdulillah Sudah Dituangkan Dalam Aplikasi Cirebon Tersebut Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Masyarakat Kabupaten Cirebon Tidak Semuanya Memahami Teknologi Ada Yang Masih Awam Itu Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Apa ya Meminta Bantuan Meminta Bantuan Kepada Saudaranya Atau Temannya Yang Mengerti Tentang Aplikasi Boleh Tapi Tetap Untuk Menjaga Keamanan Data Terutama Kayak Setelah Kita Upload File-filenya Tidak Boleh Asal Memberikan Nomor HP Kepada Orang Lain Atau Email Kita Kepada Orang Lain Menjadi Rahasia Karena Kemarin Belum Lama Pak Dirjen Sudah Menginstruksikan Supaya Berhati-hati Dalam Memanfaatkan Data Dan Bulan Ini Di Tanggal 13 Desember Kami Kebetulan Berkunjung Ke Kabupaten Wonobiri Alhamdulillah Disana Kita Studi Banding Mencari Terobosan Terobosan Yang Ada Disana Kita Coba Untuk Di Apa Ya Di Diterapkan Di Kabupaten Cirebon Alhamdulillah Sebenarnya Tidak Jauh Beda Di Kabupaten Wonogiri Dan Kabupaten Cirebon Kalau Disana Mungkinan Disana Itu Sudah Satu Pelayanan Untuk Semua Layanan Satu Orang Bisa Bisa Dilakukan Kalau Di Kita Masih Masing-masing Ada Pelayanan Akta Sendiri Ada KTP Sendiri Itu Masih 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 Dalam Proses Pemenahan Oke Termasuknya Ada Kendala Kang Imron Dari Masyarakat Yang Belum Tahu Tentang Teknologi Itu Menjadi Perhatian Juga Jadi Memang Kita Keteknologi Ini Maka Dari Pemerintah Harus Memberikan Edukasi Informasi Kepada Masyarakat Karena Teknologi Sudah Tidak Bisa Lagi Kita Ini Dijauhi Atau Di Apekan Karena Ini Sudah Kepentingan Cuma Kita Maklum Di Kabupaten Cerebon Ini Banyak Juga Desa Maka Kita Terus Menerus Memberikan Suatu Pemahaban Dan Pelajaran Terutama Contoh Di Desa Kita Ada Internet Di Masyarakat Itu Harus Bisa Belajar Nanti Sedikit Demi Sedikit Karena Dari Teknologi Ini Akan Bisa Memudahkan Kita Memudahkan Karena Sudah Persaingan Kita Sudah Persaingan Global Itu Pakai Teknologi Bukan Bukan Saja Apa Persaingan Dalam Bidang Bisnis Usaha Tapi Juga Kita Memberikan Informasi Kelebihan Kelebihan Yang Ada Kabupaten Cerebon Misalkan Budayanya Gitu Kan Budayanya Kulinernya Yang Ada Di Kabupaten Cerebon Bahkan Ada Kita Orang Daerah Di Kesik Di Sana Ada Teman Saya Orang Kampung Karena Dia Sering Belajar Lama Kelama Bisa Bahkan Dia Omset Sampai Tiap Hari Dia Jalan Pakaian Jadi Pakaian Online Sampai Banyak Tergantung Kemauan Kita Mau Belajar Oke Dan Ini Juga Dirasakan Dari Diskom Info Perannya Bagaimana Pak Sugeng Untuk Bisa Membuat Masyarakat Juga Tidak Khususah Pertanyaan Mendapatkan Pelayanan Seperti apa Jadi Peran Diskomilpo Adalah Menggait Tentang Teknologi Informasi Jadi Sekarang Teknologi Informasi Itu Bukan Barang Mewah Tapi Sudah Menjadi Suatu Kebutuhan Sekarang Mbak Novi Dulu Kalau Kita Ke kantor Dompet Ketinggalan Wah Bingung Kita Tapi Sekarang Dompet Ketinggalan Di Rumah Asal Jangan Handphone Oke Itu Karena Smartphone Sekarang Bukan Hanya Sekedar Alat Komunikasi Disana Bisa Untuk Alat Menyimpan File Alat Transaksi Ekonomi Alat Untuk Edukasi Dan Sebagainya Jadi Ini Masyarakat Yang Masih Belum Paham Atau Tentang Teknologi Informasi Ya Tentunya Harus Segera Menyesuaikan Dengan Kondisi Perkembangan Jaman Kewajiban Kami Kami Tetap Memberikan Literasi Edukasi Ke Masyarakat Baik Melalui Sosialisasi Dan Kami Mohon Ijin Pak Bupati Sebelum Pandemi Covid Kami Di Disko Binfo Sering Diminta oleh Kepala Sekolah Untuk Menjadi Pembina Apel Di Sekolah SNP Atau SLTA Itu Semata-mata Tidak Hanya Memimpin Atau Memimpin Apel Memberikan Literasi Kepada Para Siswa Jadi Begitu Apel Selesai Para Siswa Pada Duduk Dan Kita Menyampaikan Tentang Penggunaan Internet Yang Sehat Yang Aman Karena Yang Rentan Ini Di Siswa SLTP Siapa Yang Disampaikan Kak Jangan Sampai Kita Teknologi Informasi Yang Manfaat Yang Begitu Besar Tapi Kita Salah Menggunakan Salah Menggunakan Resikosnya Bisa Berhadapan Dengan Aparat Hukum Dan Juga Bisa Merusak Atau Merugian Sini Mereka Orang Lagi Jadi Kita Berkewajiban Men Sosial Dan Juga Kewajiban Yang Berikut Kita Memberikan Fasilitas Internet Di Beberapa Tempat Kita Di Tempat Tempat Wisata Tempat Area Publik Sudah Diberikan Internet Melalui Hotspot Ini Semata Memberikan Kebudayaan Pada Masyarakat Dan Pahabupati Sudah Memfasilitasi Desa 412 Desa Dan 12 Keluruan Dengan Faber Optik Artinya Ini Desa Dari 412 Ini Pahabupati Ingin Memwujudkan Kebijakan Unggulannya Untuk Memwujudkan Desa Cerdas Alhamdulillah 412 Desa Sudah Terdebar Dengan Faber Optik Dan Di wilayah Kita Sekarang Sudah Tidak ada Desa Yang Black Spot Semuanya Bisa Ini Benar-benar Komit Untuk Memwujudkan Desa Cerdas Sehingga Masyarakat Tinggal Memanfaatkan Infrastruktur Seperti itu Oke Jadi Untuk Mendukung Semasa Tidak Bupatan Cerbon Bersama Kang Imron Oke Semua Sudah Ada Untuk Fasilitas Jaringan Untuk Bisa Manfaatkan Internet Karena Penting Sangat Penting Sekali Bahkan Kita Kepada Kepala Dinas Yang Sangat Bautnya Untuk Layan Terhadap Masyarakat Saya Tekankan Teknologi Harus Digunakan Karena Untuk Memudahkan Karena kita Cerbon Ini kan Sangat Luas Jadi Dengan Teknologi Pelayanan Pelayanan Kepada Masyarakat Bisa Dengan Jarak Bisa Dilayani Dari Di Sukcapil Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Yang Belum Paham Tentang Penggunaan Aplikasi Sintren Terus Apa lagi Yang Dihadapi Masyarakat Masih Antusias Untuk Datang Langsung Ke Kantor Di Sukcapil Mungkin Karena Mungkin Lebih Puas Lebih Pengen Langsung Bertemu Dengan Pegawai Dan Apa Ya Itu Dasarnya Karena STM Masyarakat Juga Belum Semuanya Menguasai IT Akhirnya Masih Dari Wilayah Timur Wilayah Barat Masih Datang Ke Kantor Kami Jauh Padahal Sebelumnya Sudah Kami Sarankan Ini Sudah Bisa Dilakukan Di Rumah Dimanapun Bapak Ibu Berada Sudah Bisa Melakukan Usulan Pembuatan Akto KTP Dan Lain-lain Tapi Lagi-lagi Namanya Masyarakat Mungkin Apa Ya Antusiasnya Masih Banyak Ya Disamping Itu Hitung-hitung Jalan-jalan Menikmati Supaya Tahu Apa Kano Oke Tapi Digitalisasi Teknologi Pelayanan Publik Pak Sogeng Sekarang Sudah Eranya Digitalisasi Pak Sogeng Pelayanan Pun Digitalisasi Sudah Optimalkah Yang dilakukan Sekarang Ditahan Dulu Pak Mohon Maaf Kita Tunggu Jawabannya Pemirsa Usai Jidang Berikut Tetap Bersama Kami Menuju Semastik Kabupaten Cerbon Acara ini Dipersembahkan oleh Disko Minfo Kepupaten Cerbon Acara ini Dipersembahkan oleh Disko Minfo Kepupaten Cerbon Baik Pemirsa Kami kembali Untuk Anda Di Cerbon Katon Smart City Yang dipersembahkan oleh Disko Minfo Kepupaten Cerbon Soal Pelayanan Publik Yang imuron Masyarakat Pengen Dapat Yang Maksimal Terpuaskan Pokoknya Dari Berbagai macam Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Ini Perizinan KTP Yang lainnya Tapi sekarang Sudah era Digitalisasi Banyak juga Masih datang Ke kantor Di Sukcapil Ya Itu kan Kita Kadang-kadang Kita Perubahan Di dalam Satu sistem Itu juga Harus disertai Wawasannya Wawasannya Terus Sarana Prasarananya Dan juga Kemauannya Baik dari Pemerintah Maupun pada Masyarakat Maka Kami dari Pemerintah Terus Menerus Sebab Generasi Itu akan Terus Berputar Mungkin saja Orang tuanya Masih Gaptek Anak-anaknya Sudah lain lagi Karena Kita lihat Kami Pemerintah Harus hadir Di dalam Situasi Apapun Kepada Kepada Masyarakat Dan kita Sebagai Di pemerintah Agar Masyarakat Kebuatan Cerbon Jangan Ketinggalan Jangan Ketinggalan Jangan Kebuatan Kebuatan Lainnya Maka Kami Terus Menerus Walaupun Kami Di Daerah Tapi Kita Terus Bahkan Tidak Sedikit Orang-orang Daerah Yang Sudah Wawasannya Sudah Wawasannya Sudah Maju Tapi Yaitu Sekali Lagi Saya Juga Harus Kehati-hatian Karena Banyak Juga Dampak Dari Sehingga Kita Lihat Di Berita-berita Orang Banyak Bermasalah Bermasalah Hukum Gitu Kepada Karena Dia Tidak Diserap Lalu Dia Lihat Kepada Medsos Lalu Dia Terpacu Untuk Komen Padahal Itu Nah Inilah Harus Hati-hati Kepada Masyarakat Harus Disaring Juga Bahkan Yang Paling Parah Juga Kalau Belajar Keagamaan Banyak Orang Dengan Adanya Di Jalan Belajar Keagamaan Yang Sifatnya Apa Kemasyarakatan Lalu Dia Menafsirkannya Yang Lain Lalu Timbulah Jadi Masalah Maka Harus Hati-hati Belajar Juga Kepada Kiai Yang Langsung Kepada Kiainya Langsung Jadi Jangan Belajar Ke Mbah Google Saja Harus Tempat Harus Dipilah Dan Dipilih Juga Kepada Teknologi Biar Tepat Soal Pemanfaatan Teknologi Dan Juga Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Kabupaten Cerbon Digitalisasi Pelayanan Publik Yang Bagaimana Yang Ada Kabupaten Cerbon Sudah Maksimalkah Pak Segeng Anggap Jadi Pelayanan Publik Secara Digital Ini Sudah Menjadi Kearusan Ini Sudah Diterapkan Beberapa SKPD Di Disduk Kemudian Kemarin Alhamdulillah Dari Disnaker Pak Bupati Yang Mendapat Penghargaan Tentang Layanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pegawai Migran Indonesia Terus Kemudian Di Perizinan Perizinan Juga Dengan Undang Undang Cipta Kerja Sekarang Sudah Ada OSS Online Single Submission RBA Sehingga Perizinan Sudah Bisa Di Upload Dari Rumah Sebenarnya Dengan Online Jemang Memang Apa yang disampaikan oleh Teman Dari Masih ada Masyarakat Yang belum Paham Dan Datang Jadi Kewajiban Pemerintah Adalah Memfasilitasi Plan Publik Secara Digital Tadi Persoalan Masyarakat Yang masih Datang Kita Tetap Melakukan Pendampingan Penggaidan Karena Memang Untuk Bisa Melaksanakan Apa namanya Plan Publik Secara Online Ini Yang Pertama HP Nya Harus Android Ada Masyarakat Yang HP Nya Masih Belum Duit Ada Masyarakat Yang HP Nya Bagus Tapi Belum Paham Masih Gap Tek Itu Kewajiban Kita Tapi Kalau Ada Masyarakat Yang Memang HP Nya Belum Android Kita Pake Ada Help Desk Namanya Ya Meja Pendampingan Untuk Divya Asli Divya Semudahan Itu Ada Yang Yang Lebih Parah Dia Pak Pakenya Bisa HP Android Cuma Tidak Ada Usanya Itu Semuanya Nggak bisa Dipergunakan Gini 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 Tapi Yang Penting Merepi Pemberitan Daerah Sudah Memfasilitasi Sarana Seperti Itu Panjang 2021 Ini Sudah Maksimal Ya Tetap Tiap Tahunya Harus Ada Progres Peningkatan Karena Semuanya Belum Sempurna Inovasi Tidak Boleh Berhenti Terus Lanjut Dari Dari Bagaimana Kak Imron Kalau Dari Kita Sudah Sudah Memberikan Apa Yang Diinginkan Masyarakat Secara Maksimal Memang Kurang Karena Tidak Semuanya Mengerti Teknologi Jadi Ibaratnya Sebagus-bagusnya Inovasi Secanggih-canggihnya Inovasi Tetap saja Kalau Masyarakatnya Tidak Menggunakan Ya Apa Artinya Inovasi Dan Kita Berharap Semua Stockholder Duduk Bersama Dari Mulai Bapati Dinas Terkait Untuk Membuat Komitmen Kita Membuat Komitmen Untuk Memajukan Pelayanan Tentang Admin Duk Kan Banyak Sekalian Yang Diurus Dari Distuk Capil Itu Kan Setiap Harinya Pasti Penuh Ya Dinas Ini Terus Bagaimana Untuk Bisa Melayani Semua Masyarakat Yang Datang Dibatasi Itu Ditolak Atau Bagaimana Itu Kebetulan Kita Sudah Sudah Berjalan Aplikasi Sintren Untuk Tatap Muka Ada Loket Sendiri Yang Pelayanan Tatap Muka Alhamdulillah Untuk 50% Berjalan Dengan Lancar Dan Untuk Pelayanan Dari Aplikasi Sintren Tetap Ada Ruang Tersendiri Dan Tim Sendiri Untuk Pelayanan Melalui Daring Aplikasi Sintren Cuman Lagi-lagi Ya Masyarakat Kalau Kalau Merasa Dari Dari Ngentri Di Aplikasi Tersebut Bermasalah Gak Tahu Itu Kuotanya Habis Atau Dokumennya Gak Lengkap Kan Kemungkinan Dari Tim Sintren Tersebut Ada Penolak Pembatalan Dikaren Dokumen Tidak Lengkap Tapi Kadang Responnya Dipersulit Itu Wajar Kita Kita Tetap Evaluasi Evaluasi Harus Valid Juga Data Yang Dimasukkan Biar Sukses Oh Begitu Ini Transformasi Digital Menuju Smart City Untuk Di Kabupaten Cermon Ini Sangat Penting Banyak Hal Berbagai Aspek Yang Menunjang Jadi Kendala-kendala Yang Dihadapi Seperti apa Selain Masyarakat Juga Harus Bisa Mendukung Program Pemerintah Daerah Apa Impian Ataupun Terobosan Lainnya Di Tahun Mendatang Jadi Inovasi Ini Tidak Boleh Berhenti Harus Dan Sebenarnya Inovasi Tidak Harus Dengan Menggunakan Sistem Atau Aplikasi Bisa Merubah SOP Dari Yang Susah Menjadi Mudah Bisa Membuat Regulasi Untuk Kemudahan Atau Kebijakannya Memang Selama Ini Inovasi Itu Identik Dengan Membangun Sistem Dan Memang Lebih Efektif Dan Kita Jujur Di Kabupaten Sribon Setiap Tahunnya Harus Exist Inovasinya Dan Bupati Setiap Pertemuan Inovasi Inovasi Ini harus Direspon oleh Semua SKPD Karena SKPD Silahkan berlombor-lombor Untuk Inovasi Sesuai dengan Tupaksinya Inovasi Inovasi Tidak Harus Baru Tidak Harus Original Bisa ATM Amati Tiru Modifikasi Sepanjang Tidak Copy Paste 100% Itu Disesujukan Dengan Kebutuhan Daerah Tapi Lebih Bagusnya Yang Original Yang Belum Ada Dimiliki Oleh Daerah Lain Kita Berharap Seperti Itu Karena Salah Satu Daerah Yang Semakin Banyak Berinovasi Artinya Daerah Tersebut Dinamis Dengan Pergembangan Jawa Kalau Misalnya Daerah Minim Inovasi Ini Harus Mengevolusi Diri Apakah Memang Kita Yang Tidak Kreatif Atau Kita Memang Tidak Update Mengikuti Perkembangan Pasif Sebenarnya Banyak Inovasi Bagaimana Menggali Dan Kreatifitas Tari Teman Teman Pak Bupati Sudah Sering Banget Semua SK Bupati Ini Ayo Inovasi Jadi Kita Memang Sekarang Ini Situasi Berbeda Anak Anak Kita Dengan Adanya Informasi Yang Cepat Maka Saya Kepada Para SKPD Harus Berinovasi Jangan Bosen Terus Bagaimana Kita Melayani Masyarakat Dengan Kemudahan Karena Sekarang Itu Sangat Beda Waktu Kita Kecil Anak Anak Sekalang Itu Juga Kritis Makanya Saya Kepada SKPD Selalu Belajar Belajar Dan Selalu Belajar Dan Mengamati Terus Itu Karena Kita Ini Melayani Masyarakat Kita Kita Harus Tahu Terhadap Keinginan Masyarakat Maka Dari Peran Pemerintah Inilah Yang Paling Utama Nah Ini Kita Yang Ingin Kepada Para SKPD Apapun Yang Ada Makanya Kami Tidak Ada Anda Harus Gini Hal Yang Teknis Itu Urusan Bagaimana Melayani Masyarakat Kerja Kerja Kita Pada Kebupaten Yang Lainnya Nah Itulah Maka Kita Baik Itu Ekonomi Saya Tahu Itu Tentang Masalah Ada Kejadian Banjir Itu Sudah Ada Laporan Cek Sana Cepet Tangani Jadi Kita Malam Pun Kita Walaupun Ada Di Kamar Kita Tahu Mengecek Dari Dinas Yang Laporan Itu Maka Kita Tangani Begitu Itulah Manfaat Dari Teknologi Pak Segeng Dan Pak Kolik Oke Itu Juga Bisa Melihat Perkembangan Covid Di Kabupaten Cebang Di Daerah Lai Ya Itu Ya Pak Dan Secara Internasional Kita Bisa Bisa Aksesnya Ya Oke Jadi Subcapil Sudah Ada Program Pelayanan Pasti Ini Untuk Memudahkan Masyarakat Tinggal Masyarakat Memanfaat Yang Sedikit Pak Malik Ya Kira-kira Begitu Dari Kami Kedepan Tinggal Bagaimana Cara Mensosialisasikan Lebih Gencar Lagi Aplikasi Tersebut Karena Wilah Timur Wilah Barat Itu Lumayan Jaraknya Jauh Nah Itu Kita Kita Kedepan Insya Allah Untuk Memaksimalkan Sosialisasi Lebih Gencar Lagi Sosialisasinya Masyarakat Jadi Biar Tau Ya Keput Repot Datang Ke Kantor Bisa Memanfaatkan Dengan Aplikasi Sintren Sambil Tiduran Sambil Ngobrol Bahkan Kita Sering Ada Dari Mobil Aja Kita 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 Berdialog Di Keput Ini Peran Teknologi Smart City Pasca Pandemi Wilayah Keput 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 Ataupun Layanan Yang Dibuat Oleh Semua Dinasan Dari Kabupaten Cerbon Tiga Masyarakat Memanfaatkan Ini Mempermudah Dari Pasugeng Terus Dari Disuk Capil Sudah Banyak Tiga Masyarakat Harus Melik Penalogi Keng Imron Apalagi Situasi Sekarang Situasi Pandemi Bahwa Kita Sekolah Tidak Boleh Tetap Buka Tapi Kita Sering Mengadakan Belajar Mengajar Pake Jarak Jadi Masyarakat Akan Tahu Pak Guru Ibu Guru Menyampaikan Materi Pelajaran Terhadap Murid-muridnya Inilah Keuntungan Dari Teknologi Teknologi Ngomong-ngomong Di tahun 2022 Pak Sugeng Punya Impian Apa Untuk Masyarakat Juga Dan Untuk Peningkatan Kualitas Dari SDM Yang dimiliki Di Kabupaten Coba Masyarakat Yang pertama Untuk Tahun 2022 Kita Berdoa Mudah-mudahan Pandemi Covid Sudah Selesai Karena Pandemi Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Sendi-sendi Ekonomi Masyarakat Dan Beruntulah Kita Memiliki Teknologi Informasi Dalam Pandemi Kemarin Ada Beberapa Masyarakat Yang Mempunyai Usaha Merasa Kesulitan Tapi Ada Juga Masyarakat Yang Diuntungkan Dengan Pandemi Misalnya Para UKM Kita Bantu Dengan Promosinya Melalui Online Dan Ternyata Di Kabupaten Cirebon Ini Pengusaha UMK Ini Cukup Menjamur Kemarin Banyak Permunculan Ya Pak Ya Kemudian Juga Teknologi Yang dimiliki Kita Alhamdulillah Bisa Mengefisiensinkan Anggaran Karena Rapat-rapat Cukup Dengan Meeting Tidak Ada Perjalanan Dinas Jadi Pandemi Kemarin Memang Berpengaruh Bagi Bapak Pakalangan Tapi Bagi Organis Pemerintahan Yang Tetap Harus Berjalan Pertama Dalam Kegiatan Untuk Melaksanakan Program-program Yang Harus Harus Dilaksan Di Masjid Masjid Kemudian Juga Harapan Berikutnya Ya Di Tahun 2022 Ini Inovasi Di Kabupaten Cepat Apa Namanya Terus Berlanjut Ya Dan Juga Infrastruktur Infrastruktur Penunjang Yang sudah Baik Akan Lebih Tingkatkan Karena Infrastruktur Ini Semakin Banyak Terutama Jaringan Kayak Hotspot Di Beberapa Tempat Ini Sangat Memudahkan Masyarakat Untuk Penggunaan Internet Dan Kita Di Beberapa Kawasan Wisata Di Area Publik Tertentu Semuanya Sudah Dan Kedepannya Lebih Meningkatkan Sosialisasi Terutama Apa Namanya Transformasi Digital Yang Dimiliki Sosialisasi Tidak Harus Tetap Buka Bisa Menggunakan Medsos Kita Ada Instagram Atau lain Sebagainya Ini Semata Memudahkan Karena Kalau Harus Tetap Buka Artinya Ada Keterbatasan Kita Ngumpulkan Masyarakat Tidak Boleh Lebih Dari Ini Kemudian Mungkin Dari Sisi Angkarannya Tapi Dengan Sosialisasi Medsos Ini Bisa Lebih Efektif Untuk Bisa Dikirim Oleh Masyarakat Dan Yang Berikutnya Juga Harapannya Di Tahun 2002 Yang Datang Pak Bupati Semakin Banyak Menerima Penghargaan Amin Tinggal Lik Mas Menarik Mungkin Untuk Promosi Sosialisasi Di Medsos Ini Jadi Orang Juga Tertarik Kalau rapat Lewat Zoom Bagaimana Tetap Terus Hadir Ternyata Orang Nongot Aktif Doang Lebih Enak Tetap Muka Atau Gitu Pak Lewat Karena Sekarang Teknologi Memanfaatkan Handphone Jadi Cuma Asal Oh Iya Tapi Tidak Menyimak Kadang Bikin Gede Juga Kalau Cuma Ada Gambarnya Jadi Kalau Efektif Tata Muka Lebih Utuh Informasinya Kadang Kadang Teknologi Ada Pengaruh Suara Putus Nah Itu Maka Para Pejabat Juga Kita Harus Bisa Memilah Memilih Mana Yang Lebih Manfaat Itu Tata Muka Harus Rapat Sebab Kadang Kadang Kalau Kita Rapat Orang Tidak Konsen Dan Juga Kita Kepada Masyarakat Hati-hati Dengan Teknologi Ini Harus Disaring Kena Tidak Sedikit Penipuan 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 Melalui Medsos Maka Harus Jangan Ditelan Bulat-bulat Kalau Informasi Atau Aja Sering 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 Kadang-kadang Ada Itu WA Info Anda Nomor Anda Sekian-sekian Mendapatkan Penipuan Kita Hubungi Nomor Anu Makanya Di Ini Aja Kita Balas Silahkan Duit Untuk Kamu Aja Jadi Dalam Apa Eranya Teknologi Ini Kita Harus Bijak Menggunakan Teknologi Terus Juga Harus Bisa Disaring Dulu Jangan Sampai Kita Termakan Berita-berita Hox Senggeng Jadi Disukcapil Juga Yuk Kita Manfaatkan Pelayanan Yang Sudah Dibuat Ya Pasti Ada Yang disampaikan Lagi Untuk Masyarakat Kabupaten Cirebon Disukcapil Kabupaten Cirebon Insyaallah Di tahun 2022 Akan Disebarkan 17 Mesin Cetak KTP Jadi Dari Mesin Itu Mudah-mudahan Masyarakat 17 Kecamatan Kecamatan Mudah-mudahan Dengan Disebarnya Mesin Cetak KTP Itu Masyarakat Kabupaten Cirebon Tidak Susah Payah Lagi Dari Ujung Timur Barat Datang Ke Tituk Capil Kabupaten Cirebon Kemudian Harapan Saya Di 17 Kecamatan Akan Berkembang Dari 17 Bertambah Jadi 20 Dan Berikutnya Sampai 40 Terpenuhi Semua Dan Semua Masalah-masalah Risiko Dan Lain-lainnya Sudah Kami Godok Matang-matang Dan Masyarakat Yang Terdekat Dengan Kecepatan Bisa Langsung Menikmati Layanan Tersebut Jadi Cepat Gitu Ya Pak Olik Ya Oke Semoga Nanti Lebih 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 Cepat Penyediaan Semua Alat Cetak Ya Dengan Dukung Anggaran Yang Tersedia Baiklah Oke Sebagai Bupati Cirebon Ada yang Sampaikan Pada Masyarakat Kabupaten Cirebon Dengan Penggunaan Teknologi Dan Mendukung Smart City Jadi Kami Pertama Kepada Para Pejabat Dan Pegawin Negeri Di Kabupaten Cirebon Ini Gunakanlah Teknologi Untuk Kemudahan Melayani Masyarakat Dengan Sebaik Baiknya Dengan Memudahkan Pelayanan Terhadap Masyarakat Dan Kepada Masyarakat Pakailah Sarana Yang ada Di Pemerintahan Untuk Memudahkan Dan Selalu Belajar Masyarakatnya Dan Mengikuti Zaman Dan Juga Harus Selalu Belajar Dan Tetapi Perlu Adanya Kehati-hatian Nah Ini Maka Teknologi Itu Ada Positifnya Ada Negatifnya Nah Kita Ambil Positifnya Yang Negatifnya Kita Harus Kehati-hatian Nah Itu Tapi Kalau Kita Kenapa Kita Menyatakan Ada Orang Yang Ada Negatifnya Karena Kita Ini Lagi Perubahan Dari Masyarakat Yang Tradisional Kita Menuju Ke Masyarakat Yang Lebih Maju Makanya Harus Kita Kehati-hatian Terus Menerus Kita Belajar Nah Dari Pemerintahannya Terus Kita Pelayanan Nanti Itulah Nanti Di dalam Titik Pertemuan Antara Masyarakat Yang SDM Sudah Mumpuni Terus Pemerintahnya Juga Sarana Prasarananya Dan Dari Pemerintahnya Juga Kemauan Nah Itulah Nanti Di 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 Saling Memanfaatkan Nanti Setelah itu Jadilah Negara Maju Kan Kita Cerebon Indonesia Ini Kemarin Waktu Hari Ibu Bahwa Gubernur Riba Kamil Mengatakan Bahwa Indonesia 100 tahun Satu abad Indonesia Indonesia Akan menjadi Negara Maju Bahkan Lima Besar Dunia Wah Luar Biasa Tapi Dengan Catatan Bahwa Masyarakatnya Itu Tidak Gaptek Lagi Dan Teknologi Itu Dia Tahu Mempergunakan Teknologinya Dan Masyarakatnya Juga Sama Sama-sama Memajukan Daerah Dan Negara Kita Oke Jadi Kita Bersama-sama Untuk Maju Begitu Ya Bapak-bapak Semuanya Oke Terima kasih Banyak Pak Halik Pak Sugeng Sudah Memberikan Informasi Yang Luar Biasa Di Cerebon Kata Smart City Persembahan Oleh Diskom Invo Kabupaten Cerebon Terima 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 Terbaik Untuk Kabupaten Cerebon Dengan Inovasinya Dengan Pelayanan Yang Luar Biasa Pada Masyarakat Kabupaten Cerebon Kita Terakhiri Pemirsa Selenok Novi Dan Kang Imrom Sampai jumpa Wassalamualaikum Wabarakatuh Maju Bersama Kang Imron Menuju Semasa Di Kabupaten Cerebon Acara Di Persembahkan Diskom Info Kabupaten Cerebon